Sejarah Kerajaan Majapahit mulai dari kapan berdiri dan siapa raja-raja yang menduduki tahta Majapahit. Letak atau lokasi Majapahit hingga kapan runtuhnya Majapahit akan dibahas di channel Ayah Dikit. Termasuk juga mata kematan Majapahit dan situs-situs peninggalan yang hingga kini masih bisa ditaksikan. Kerajaan Majapahit berdiri pada akhir abad ke-13. Kerajaan hidup muda ini mengalami masa kejayaan pada abad ke-14. Raja pertama adalah Raden Wijaya. Dia dinobatkan menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 laka atau bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Raden Wijaya, sang pendiri Kerajaan Majapahit bergelar Tri Maharaja, Karta Raja Jayawardana. Masa pemerintahan Raden Wijaya berlangsung selama 16 tahun yakni pada 1293 Masehi hingga 1309 Masehi. Keruntuhan Kerajaan Majapahit diperkirakan terjadi pada abad ke-16. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit bermula dari permohonan Raden Wijaya Wijaya kepada Jayakatwang untuk membuka hutang di daerah Tarik. Jayakatwang merupakan raja kerajaan gelang-gelang. Ia adalah sosok yang berpengaruh terhadap keruntuhan Kerajaan Singatari. Kartanegara pemimpin Singatari yang juga mertua Raden Jaya Wijaya. Dugur akibat serbuan tentara gelang-gelang yang dikirim Jayakatwang. Istana Singatari pun telah diduduki. Hal tersebut membuat Raden Wijaya bersama istrinya dan sejumlah pasukan yang tersisa meninggalkan Singatari. Untuk menuju Madura mereka hendak menemui Adipati Wira Raja. Ketika mengabdi kepada Jayakatwang, Raden Wijaya mengusulkan untuk membuka hutang tarik sebagai tempat berburu raja Jayakatwang. Hutan itu pun diubah menjadi gunian sekaligus tempat untuk pembangunan kekuatan tempat tersebut kemudian dinamakan majapahit atau wilwa tiktak. Asal usul penamaan majapahit adalah saat para pekerja mulai membuka hutang tarik. Banyak ditemukan buah majapahit atau wilwa dan saat dimakan terasa pahit atau tiktak. Raden Wijaya dan Wira Jaya akhirnya mampu membangun kekuatan untuk menyerbu Jayakatwang. Apalagi kala itu mereka mendengar kabar kedatangan tentara Tartar dari Mongol. Pasukan tersebut sebenarnya hendak menyerbu Raja Kartanegara yang telah dibunuh oleh tentara Jayakatwang. Oleh Raden Wijaya dan Wira Jaya pasukan Tartar diajak bekerjasama. Keabungan pasukan itu akhirnya berhasil menjatuhkan Jayakatwang. Kerajaan gelang-gelang pun runtuh. Raden Wijaya lantan mengambil alih kekuasaan dan memimpin wilayah Jawa dari majapahit. Sebelum dia akan menjadi Raja Majapahit, Wijaya terlebih dulu mengusir pasukan Tartar. Kerajaan Majapahit mengalami masa keemasan ketika dipimpin oleh ayam muruh. Kucu Raden Wijaya ini memberitah pada 1350 Masehi hingga 1389 Masehi. Saat memimpin, ia didampingi patih Gajah Mada. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit disebut tak terlepas dari peran Gajah Mada. Dia diangkat sebagai patih amangku bumi pada 1336 Masehi atau sewaktu Tribu Wana Tunggadewi berkuasa. Saat penobatannya, Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah panci Majapahit. Sumpah itu dinamakan Amu, Sik, Palapa atau dikenal dengan Sumpah Palapa. Selamat muljana menuturkan dalam sumpah itu, Gajah Mada berkeinginan untuk menguatai negara-negara di luar Majapahit. Negara-negara tersebut yakni Gurun atau Lombok, Seran atau Seram, Tanjung Pura atau Kalimantan, Haru atau Sumatera Usara, Pahang atau Malaya, Nombok, Bali, Sunda, Palembang, Sriwijaya, dan Sumatik atau Singapura. Gajah Mada pun mewujudkan sumpahnya, wilayah Kerajaan Majapahit menjadi luar bahkan melebihi dari yang dicita-citakan. Kerajaan Majapahit menguasai sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Menanjung, Malaysia, dan wilayah-wilayah Kepulauan di Timur Jawa. Negara-negara yang mesti kuasai Majapahit tercatat dalam kitab negara serta agama hukum 13 dan 14. Terbukti, nama-nama negara Nusantara yang tercatat dalam hukum tersebut jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam tumpah Nusantara. Kerajaan Majapahit yang kekuatannya begitu hebat, akhirnya mulai mengalami keruntuhan. Keruntuhan Kerajaan Majapahit terjadi setelah masa Hayam Wuruk. Salah satu penyebab keruntuhan Kerajaan Majapahit adalah konflik internal. Nama yang disebut di akhir adalah penguasa singa tanah Kerajaan Majapahit selepas Hayam Wuruk. Dia diangkat menjadi raja pada 1389 Masehi. Wikrama Wardana merupakan menantu sekaligus keponakan Hayam Wuruk. Berdasarkan bukti arkeologis, Majapahit memang ada, bahkan bukan sekedar pernah ada. Majapahit merupakan negara besar dan memiliki peradaban maju. Selain itu, ditemukan juga Titus Kumitir di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecematan, Jatirjo, Kabupaten Mojoperto. Itulah sejarah Kerajaan Majapahit, puncak kejayaan hingga keruntuhnya Kerajaan. Tetap setai terus di channel Ayasigit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.